Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta meresmikan ruang pelayanan terpadu Biro SDM serta meluncurkan aplikasi angkringan SDM. Tujuannya meningkatkan pelayanan pada jajaran Polda Diy dan masyarakat umum. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta kini memiliki ruang pelayanan terpadu Biro SDM usai diresmikan Kepolda Diy Irjen Suwondo Nainggolan. Peresmian ruang pelayanan terpadu SDM ditandai dengan pemotongan pita dilanjutkan dengan pemeriksaan fasilitas dan ruang pelayanan. Dalam kesempatan ini turut diluncurkan aplikasi berbasis internet yang diberi nama Angkringan SDM. Aplikasi Angkringan SDM ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan kepada khususnya personil di jajaran Polda Diy serta masyarakat umum. Pelayanan untuk personil di Polda Diy meliputi bak bingkar, mulai informasi perbaikan data personil, promosi jabatan, penugasan khusus, dan lainnya. Pelayanan bagi masyarakat umum yakni Bagdal Press meliputi informasi penerimaan Polri, pengadaan JPNS, seleksi dikbankum, dan alih golongan. Dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Kementan RB untuk mendapatkan predikat wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Dalam upaya memperoleh predikat WBBM ini, Biro SDM telah melakukan berbagai upaya pembenahan dan perbaikan, terutama terkait dengan pelayanan dan ruang pelayanan terpadu yang saat ini akan diresmikan, serta aplikasi akringan yang akan dilaunching pada hari ini merupakan upaya dari Biro SDM untuk meningkatkan pelayanan bagi personil Polda Diy dan jajaran maupun untuk masyarakat yang membutuhkan informasi tentang SDM. Adanya ruang pelayanan terpadu Biro SDM dan peluncuran aplikasi akringan SDM ini mendapatkan sambutan positif dari Polda Diy. Setelah melakukan perusahaan kreatif dengan berinovasi untuk sebuah pusat pelayanan terpadu, terpadu bagi personil Polda Diy dan masyarakat. Saya garis bawahi, tujuan kesannya adalah memberikan pelayanan kepada Polda Diy dan masyarakat. Itu tujuannya, arahnya kesana. Di perjalanan, dapatkan ketika itu bonus stage. Gitu ya, cara berpikir adalah begitu. Saya minta semuanya sama, kita di wilayah juga, di operasional, kerja saja. Tujuannya ini, kebaikan ini. Jelalat kita dapat peringkat A, peringkat B, yaitu hiburan untuk pekerjaan kita. Jangan arahkan tujuan kita ke penghargaan. Nanti arah matanya jadi salah. Gitu. Seiring perkembangan zaman, Polri diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengawal pembangunan bangsa. Terutama menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, serta kemajuan teknologi yang semakin kompleks. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.